Perayaan Sumeribak memang tidak terlepas dari perayaan Saraswati. Sebab Sumeribak adalah hari bagaimana pengetahuan bisa digunakan untuk kemakmuran bersama. Lalu apa hubungannya ilmu pengetahuan dengan kemakmuran? Menurut Gede Mariana, ilmu pengetahuan itu sumber kemakmuran. Tanpa pengetahuan, manusia akan menjadi bodoh, dari kebodohan manusia akan sengsara. Sebaliknya, jika sudah dibekali oleh pengetahuan yang baik dan bijak, manusia menjadi cerdas dan pintar. Dari ilmu pengetahuan, manusia bisa mengolah dan meracik sesuatu menjadi hal yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Begitupun dengan para petani. Sebab tanpa dibekali oleh pengetahuan yang cukup, petani tidak akan menghasilkan panen yang maksimal. Maka dari itu, berawal dari hari pemujaan Saraswati, umat Hindu di Bali, kemudian merayakan Sumeribak. Pada hari Sumeribak, Dewi Sri menganugerahkan Amerta Teri Upaboga, yakni berupa Amerta Pangan Kinum atau Boga, Amerta berupa Sandang atau Upaboga, dan Amerta berupa Pangan atau Pariboga kepada semua makhluk di dunia. Hari Sumeribak bisa dikatakan hari pangan versi Hindu. Jika ditinjau dari sudut warige, Mariana merinci bahwa Sumer atau Senin, Dewanya adalah Sang Hyang Wisnu. Perwujudannya sebagai udhaka atau air, menjadi Amerta Pawitra. Sedangkan Pancaware Pon, Dewanya adalah Sang Hyang Mahadewa, sebagai perwujudan Apah atau Marute, menjadi Amerta Kundalini. Sementara Wukusinte, Dewanya adalah Sang Hyang Yame, sebagai perwujudan dari Api atau Agni. Ketiga Amerta inilah yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tim Liputan Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!